Oke kita buat proyek baru dan kita pilih aspek rasio 16-9 nah disini kita pergi ke pengaturan dan kita pilih editing kita setting durasi defaultnya menjadi 8 detik guys lalu kita pergi ke media kita tambahkan background warna hitam nah lalu kita lebarin seperti ini timelinenya lalu kita akan memberikan tanda di bookmarknya di detik 200 400 600 1500 dan 4500 oke dan kalau udah lalu kita geser ke posisi awalnya guys lalu kita pilih layer atau lapisan kita pilih menu media dan kita tambahkan gambar ini guys kalian bisa download semua stoknya di deskripsi nanti aku sertakan linknya lalu kita putar sekitar 90 derajat seperti ini ke kiri ya guys dan kita kita pergi ke detik 1500 ini kita klik aja tanda biru yang keempat ini lalu kita klik lapisannya dan kita pilih ikon kunci ini dan kita klik plus dan kita miringkan ke kanan 45 derajat dan kita zoom guys sampai memenuhi layarnya guys Oke dan lalu kita pergi ke posisi awal lapisannya dan kita kecilin seperti ini guys sampai benar-benar kecil Oke dan untuk langkah yang selanjutnya kalian tinggal menambahkan gambar kotak warna merah dan putih ya guys dengan langkah-langkah yang sama seperti lapisan yang pertama tadi kita berikan efek animasi pergerakan dengan menggunakan fitur keyframe tadi guys oke langkah kedua yaitu kita pergi ke lapisannya kita pergi ke detik 200 dan kita geser lapisan yang warna merah ini ke kanan kita lurusin dengan kursornya ya guys Nah setelah itu kita pergi ke detik 400 dan kita geser ke kanan yang bagian lapisan warna putih ini kita lurusin dengan kursornya oke selanjutnya kita pergi ke detik 600 ini guys kita pilih lejar atau lapisan lalu kita pilih menu media dan kemudian kita tambahkan gambar circle atau bulatan seperti ini ya guys yang warna hitam pekat ini nah kita kecilin sampai seukuran segini lalu kita pergi ke detik 1500 kita pilih ikon kunci dan kita klik plus lalu kita geser ke posisi awalnya dan kita kecilin sampai benar-benar kecil seperti ini guys oke selanjutnya kita pergi ke detik 1500 yang ini lalu kita pilih lapisan nah kita tambahkan video klip seperti ini oke setelah itu kita pilih lapisannya dan kita pilih cropping atau pemangkasan nah lalu kita rangkas seperti ini aja guys agar tidak melebihi bagian yang lain Oke selanjutnya arahkan kursor pada bagian akhir durasi clipnya yang tadi dan kita pilih media dan lalu kita tambahkan lagi bulatan warna hitam circle tadi guys lalu kita pergi ke detik 4500 dan kita pilih lapisan bulatan tadi nah pada detik 4500 ini kita gedein sampai memenuhi isi layar ya guys dan lalu kita geser ke posisi awal lalu kita kecilin sampai benar-benar kecil seperti ini oke selanjutnya untuk detik yang sama ini kita tambahkan lapisan bulatan circle yang warna grey dan juga warna merah ini guys kita lakukan dengan step yang sama seperti yang kita lakukan pada bulatan yang hitam tadi selamat menikmati oke dan jika ketika lapisan tadi sudah selesai ditambahkan lalu kita pergi ke lapisannya dan kita susun lapisannya seperti ini guys kita geser yang warna grey ke kanan dan warna merah ini ke kanan seperti ini oke dan kalau semuanya udah rapi lalu kita pergi ke detik ini guys detik 3 titik 800 ini lalu kita tambahkan lapisan kotak putih ini guys kotak persegi panjang oke kita cropping terlebih dahulu atau kita pangkas nah disini kira-kira kalian sesuaikan dengan nama kalian ya guys untuk ukurannya oke dan lalu kita pergi ke detik 4500 nah kita pilih lapisan kotak putih tadi dan kita tambahkan keyframe lalu di posisi awal kita kecilin seperti ini sampai benar-benar kecil guys oke dan lalu kita pergi ke detik 4.555 ini dan kita tinggal tambahkan teks daripada nama channel kita ya guys oke sebagai contoh aku tambahkan seperti ini aja dan kita pilih warnanya warna hitam dan untuk fontnya kalian bebas mau gunakan font seperti apa oke lalu kita gedein ukurannya kita pas-pasin dengan lapisan warna putih ini dan untuk animasi masuk kita gunakan yang pop aja guys untuk derasinya kita pilih yang 0.5 lalu klik centang oke lalu kita geser sedikit ke sebelah kanan lalu kita pilih layar kita pilih efek nah kita tambahkan efek scan reader ini kalian bisa cek di toko kinemaster ya guys oke untuk posisinya kita pas-in pada bagian teksnya saja lalu kita pergi ke setting nah disini untuk scan posisinya kita pilih yang yang 6 aja oke dan lalu kita pangkas di bagian kanannya seperti ini kita pergi ke setting lagi dan kita ubah speednya menjadi 15 guys oke kita geser ke sebelah kanan kita tambahkan efek VHS rewind nah untuk posisinya kita kurun sampai memenuhi layar untuk speednya kita setting menjadi maksimal dan untuk durasinya kita setting pendek aja guys seperti ini oke dan akas terakhir kita tinggal tambahkan audionya nah kalian bisa cek aja di deskripsi nanti guys pokoknya nanti aku akan menyertakan bahannya semuanya di deskripsi oke jadi seperti itu tutorialnya semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan atau salah pengucapan ya guys lalu kita tinggal export aja sekian dulu tutorialnya jumpa lagi di video selanjutnya mohon maaf lahir batin ya guys oke satu lagi jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax